Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Bus Ripadmi Kencana masuk ke jurang di Tanjakancai, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu malam. Bus yang membawa rombongan study tour dan pejiarah dari SMP Islam terpadu, Almu Awana, Subang. Karena hilang kendali, badan bus terperosok ke dalam jurang sedalam 20 meter. Satu korban yang berada di bawah kendaraan sempat kesulitan untuk dievakuasi. Tim evakuasi gabungan mengirimkan kren untuk memudahkan proses evakuasi. Jalanan di sekitar TKP juga ditutup sementara untuk kelancaran evakuasi. Seluruh korban telah dievakuasi dan langsung dibawa ke RS UD Sumedang dan Puskesmasuado. 29 orang meninggal dan puluhan lainnya terluka. Satu korban masih dirawat di HCU, dua orang berada di ICU. Sejumlah korban luka kecelakaan bus Sumedang masih dirawat di RS UD Sumedang. Sementara beberapa lainnya telah pulang dijemput keluarga. Bus yang membawa rombongan pejiarah dan tur dari SMP IT Muawana hendak pulang ke Subang setelah melakukan perjalanan dari Pangandaran. 29 orang meninggal dunia dan ada beberapa yang terluka berat dan dirawat di RS UD Sumedang. Seperti apa kondisi di sana? Ada reporter kami, Desi Juliani di RS UD Sumedang. Desi, selamat malam. Bagaimana kondisi korban bis di RS UD Sumedang? Selamat malam, Latif dan juga Pemirsa. Ke-29 korban meninggal akibat kecelakaan bus periwisata di Tanjakan Cae Kabupaten Sumedang. Ini sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga ke rumah duka. Sementara jumlah korban selamat, ini ada sekitar 36 korban selamat yang mengalami luka berat dan juga luka ringan. 25 di antaranya masih menjalani perawatan. Dan 2 di antaranya masih ada dalam ruangan HCU atau High Care Unit. Sementara 11 korban selamat ini sudah diperbolehkan pulang. Tadi kami sempat berbincang dengan pihak rumah sakit terkait dengan apa saja keluhan yang dialami oleh para korban. Rata-rata memang korban mengalami memar-memar di beberapa bagian tubuh. Kemudian juga ada sebagian yang mengalami patah tulang. Namun pihak rumah sakit juga bisa memastikan bahwa para korban ini sudah mendapatkan perawatan. Dan tinggal menunggu kondisinya membaik atau perkembangan selanjutnya besok hari. Dan terkait itu juga memang untuk akses di rumah sakit ini juga memang terbatas ya. Latif dan juga pemirsa mengat keluarga korban juga yang menunggu hanya diperbolehkan. Satu anggota keluarga saja sesuai dengan aturan rumah sakit selama masa pandemi COVID-19. Latif? Oke, dari dua atau satu yang di HCU dan dua di ICU, bagaimana kondisinya? Ya, baik kami konfirmasi Latif bahwa data terakhir yang kami dapatkan tadi pukul 16, bahwa yang masuk ICU ini berjumlah satu orang. Yang masuk di ruangan HCU atau high care unit ini berjumlah dua orang. Satu orang yang ada di ICU itu meninggal, korban terakhir tadi pukul 14 ya. Jadi sehingga korban meninggal ini berjumlah 29 orang. Nah, sementara untuk kondisi terakhir pasien yang di HCU, kami masih belum mendapatkan keterangan lebih lanjut dari pihak rumah sakit. Dan kami masih mematau bagaimana kondisi dua pasien yang di HCU tersebut hingga saat ini. Namun, kami juga tadi sudah mengkonfirmasi yang pasien di UGD ini semuanya sudah masuk ke ruang perawatan. Latif? Oke, apakah para korban yang diperbolehkan pulang itu memang luka ringan saja atau mereka dirawat jalan di kampung halaman di Subang? Ya, Latif. Dari informasi yang kami dapatkan dan sudah kami konfirmasi ke pihak rumah sakit bahwa mereka yang diperbolehkan pulang adalah mereka yang mengalami luka ringan dan bisa menjalani rawat jalan seperti itu. Namun, bagi mereka yang memang masih membutuhkan perawatan, yang masih mengalami maaf atau bahkan patah tulang, masih harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Latif? Baik, Desi Giuliani melaporkan langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang, Jawa Barat. Dari Desi di Sumedang, kita langsung ke Subang. Ada Kepala Dinas Pendidikan Subang, Pak Tatang Komara. Pak Tatang, selamat malam. Selamat malam, Pak Latif. Pak Tatang, kami ikut berduka atas meninggalnya 29 orang siswa di Kabupaten Subang. Sebetulnya, banyak orang yang kemudian terkejut ketika mendengar siswa ini pergi melakukan studi tur, padahal sekolah tatap muka belum dimulai. Apakah Dinas Pendidikan ada mengatur tentang studi tur di Subang? Terima kasih, Pak Latif. Terkait dengan tragedi yang sedang terjadi, yang sudah terjadi di Wado, ya atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan kemudian Kopaten Subang, tentu saja kami menyampaikan luka kita yang amat mendalam. Kemudian terlihat terhadap apa yang sedang terjadi pada saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami musibah. Nah, kemudian terkait dengan aturan main, aturan kegiatan studi tur, saya kira di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu, tidak mengatur secara spesifik kegiatan tentang wisata bagi para pelajar. Ya, izin untuk sekolah harus dimintakan karena terkait dengan pandemi. Apakah pepergian seperti ini berada dalam bus beramai-ramai tidak memerlukan izin atau diberikan wewenangnya kepada sekolah masing-masing? Saya kira kalau untuk melakukan pepergian apalagi, untuk tetap muka pun itu harus ada izin dari kita. Karena kita sudah sepakat, pada masa pandemi ini tidak ada kegiatan yang melibatkan kerumunan masa. Tidak ada tetap muka, apalagi melakukan tur wisata seperti yang tadi disebutkan. Kira-kira begitu. Apakah kepergian siswa SMPIT Al-Muawana ini diketahui oleh Dinas Pendidikan? Sejak awal kepergian, kami sama sekali tidak beroleh informasi apapun, baik dari pihak sekolah, pihak kiasan, atau pihak manapun, bahwa ada kegiatan sekolah dilaksanakan oleh pihak kiasan. Mereka tidak melapor karena memang tidak ada aturan untuk studi tur, atau bagaimana Pak Tatang? Tidak melapor karena pasti akan ditolak izinnya, jadi kami tidak akan mengeluarkan izin itu yang pertama. Namun yang kedua, coba mohon ditijau kembali, diruruskan bahwa nampaknya ini bukan studi tur siswa. Lantas apa ini? Kegiatan ini apa Pak? Kalau menurut Kepala Dinas Pendidikan? Nah kalau yang saya ketahui, setelah kami melakukan pendekatan, obrolan di lokasi sekolah itu berada, tadi malam, apabila kami menunggu kedatangan para korban, bahwa ini adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Yayasan, yang mengurusi Kepala SMP-IP ini, yang melibatkan banyak pihak. Jadi tidak hanya melibatkan siswa, bahkan kalau saya melihat dari laporan yang ada, bahwa siswa yang mengikuti kegiatan ini tidak lebih dari 15 orang. Itu pun terdiri dari bukan hanya siswa SMP saja, tetapi siswa SMA yang berdekatan dengan Yayasan itu turut serta. Artinya bahwa kegiatan ini, kalau dari jumlah personil katakanlah 66 orang, beserta kru katakanlah 63 orang dari pengguna BIS, maka 15 orang itu tidak mempresentasikan kegiatan siswa. Demikian juga korban. Kalau saya melihat dari korban, korban kebanyakan itu justru orang dewasa, baik itu orang tuanya, guru, maupun masyarakat yang ikut serta di dalam kegiatan wisata religi ini. Artinya kegiatan ini diadakan oleh Yayasan, diikuti oleh beragam pihak, tapi kemudian siswa terlibat di sana, bukan kegiatan sekolah. Tapi Pak Kepala Sekolah ikut serta dalam acara ini? Ikut serta dan menjadi korban? Iya, ini artinya kemudian kegiatan ini diketahui oleh Kepala Sekolah atau Kepala Sekolah juga hanya sebagai peserta? Kepala Sekolah dapati sebagai penggagas. Karena Kepala Sekolah sebagai Ketua Yayasan sekaligus. Nah, beliau juga dengan keluarganya menjadi korban di sana. Jadi Pak, Kepala Sekolah sebagai Ketua Yayasan menggagas acara ini, tapi ini tidak dianggap sebagai kegiatan sekolah, melainkan kegiatan Yayasan ya Pak Tatang ya? Betul, betul. Oke, apa langkah-langkah selanjutnya yang diambil? Karena sebentar lagi sekolah tetap muka akan dimulai, dan banyak siswa kita yang sudah mulai bosan di rumah, maka studi tur kemungkinan akan berlangsung. Untuk menahan kecelakaan seperti ini terjadi, apa yang akan dilakukan Pak Tatang? Yang pertama, di masa pandemi, sepanjang pemerintah daerah sudah mengambil keputusan, dan itu belum dicabut keputusan PPKM, maka itu akan tetap menjadi suku kebijakan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Dalam hal ini, sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh. Itu menjadi poin utama. Yang kedua, kalaupun ada sekolah nanti dilaksanakan tata buka dan menjadi normal, maka kegiatan studi tur, seakhirnya ini menjadi kebijakan bersama untuk ditinjauh ulang. Kami akan melakukan kajian, melakukan obrolan dengan para pihak, agar ini tidak menjadi salah satu agenda penting, atau agenda utama di dalam kegiatan akhir tahun, bagi para pihak atau sekolah-sekolah yang ini menyelenggarakan. Jadikanlah ini sebuah pembelajaran buat kita. Karena kegiatan yang banyak mengandung resiko, saya kira tidak banyak manfaatnya, bahkan lebih banyak pada dorotnya. Akhirnya itu. Oke. Akan ada sanksi kepada sekolah? Kalau sanksi, kami belum bisa menentukan Pak Letit, tetapi mari kita lihat nanti, karena pembelajaran di luar sekolah juga merupakan bagian dari pembelajaran yang biasa dilakukan. Namun, kalau pembelajaran di luar sekolah terlalu banyak resiko, atau terlalu mengandung resiko, saya kira harus ditinjauh ulang. Oke. Pak Tatang Komara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Subang, terima kasih sudah bergabung di INS Room. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelas korban kecelakaan bus di Sumedang sudah diizinkan pulang. Korban selamat bercerita, ia terpaksa melepas pakaiannya karena terjepit badan kenderaan. Ehah Nurhaiti, warga Kampung Pasir Laja, merupakan salah seorang korban selamat dari kecelakaan maut di Wado, Sumedang. Ehah mengalami luka memar di bagian punggung dan kaki. Ia dan anaknya yang juga mengalami luka memar di bagian pinggang sudah ada di rumah. Menurut Ehah, bus tiba-tiba oleng dan hilang kendali ketika diturunan lalu menabrak tiang. Baju kejepit. Sebelumnya gimana itu, Pak? Sebelumnya oleng dulu. Itu atau turunan? Iya, Pak. Waktu pun nanti oleng, gitu. Allahu akbar, Allahu akbar semuanya juga. Pas gitu-gitunya mah nggak tahu pas kejepit, kata nama. Pas kejepit, kata nama. Iya, nggak tahu. Udah tahu, udah-udah di dalam berita. Ini tuh kecelakaan, Tia, mana Wite. Ibu mah di sisi jalan, Tia. Nggak tahu korban selamatnya pinggirin ibu. Putra ibu mah di belakang duluknya juga, nggak sama ibu. Waktu duduk mah sama teman-teman. Sebelumnya juga udah hangit, kata ibu. Polisi penembak Laskar EPI dijerat pasal pembunuhan. Masih perlukah pengadilan HAM? Tunggu pembahasannya usai jeda.